Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam, selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video ini kita akan belajar tentang bahasa Arab Yani tentang ini atau hadihi Penggunaan kata hadihi dalam kalimat bahasa Arab Hadihi ini digunakan untuk kata benda yang Mu'anas atau berjenis kelamin perempuan Atau orang perempuan Misalnya, ini Aisyah Hadihi Aisyah Ini Khadijah Hadihi Khadijah Nah selain itu, kata benda yang tidak berjenis kelamin Atau tidak tahu kelaminnya apa Juga memiliki bentuk mu'anas Contohnya adalah yang berakhiran dengan huruf ta'mar butoh Seperti ini Berikut ini contoh-contohnya yang akan kita baca Hadihi Sayarotun Ini mobil Hadihi Mikuatun Ini setrika Hadihi Darojatun Ini sepeda Hadihi Saatun Ini jam Hadihi Milakotun Ini sendok Hadihi Bakorotun Ini sapi betina Nah semuanya memiliki akhiran dengan tak mar butoh Nah untuk jenis laki-laki disebut dengan mu'akkar Sedangkan untuk jenis mu'akkar Perempuan disebut dengan mu'anas Nah seperti itu Ini tadi merupakan kosa kata benda yang berjenis mu'anas Sedangkan mu'akkar itu misalnya seperti ini Roksun Kepala Anfun Hidung Famun Mulut Wajahun Wajah Ibanun Anak laki-laki Ahun Saudara Atau saudara laki-laki Nah ini berjenis mu'akkar ya Nah awalnya bukan pakai hadihi Tapi pakai hadha Misalnya Hadha roksun Hadha anfun Hadha famun Hadha wajahun Hadha ibanun Hadha ahun Nah sedangkan kosa kata ini merupakan kosa kata Yang juga berjenis mu'anas ya teman-teman Walaupun akhirannya tidak dengan tak mar butoh Ini kosa kata khusus ya Kenapa Karena tangan Kaki Mata Telinga Ini ada dua teman-teman Jadi Ini disebut dengan mu'anas Pakainya juga hadhi Hadhi hi Yadun Ini tangan Hadhi hi Rijelun Ini kaki Hadhi hi Ainun Ini mata Hadhi Pudunun Ini telinga Hadhi Bintun Ini anak perempuan Hadhi Uhtun Ini saudari Seperti itu Baik teman-teman Sebelum kita lanjutkan Mari kita lihat dulu Kosa kata baru Atau Al-Kalimatul Jadidah Simak Kosa kata berikut ini Tolibun Tolibun Siswa Tolibatun Siswi Mughlaqun Tertutup Asyai Teh Al-Kohwah Kopi Fallahun Petani Talajatun Kulkas Magharibun Barat Syarpun Timur Navidatun Jendela Rijalun Kaki Sari'un Cepat Mari'ubun Sakit Komarun Bulan Syamsun Matahari Jamilun Tampan Jamilatun Cantik Hua Dia laki-laki Dia Dia perempuan Tobibun Dokter Oke teman-teman Mari kita akan lanjutkan Dengan Kalimat Bahasa Arab Yang menggunakan Kata Hadha Serta Hadhi Kita simak ya Hadha Ibanu Hamidin Wahadihi Bintu Yasirin Ini Anak Laki-laki Hamid Dan Ini Anak Perempuan Yasir Ini Anak Laki-laki Hamid Dan Ini Anak Perempuan Yasir Hadha Ibanu Hamidin Wahadihi Bintu Yasirin Yang kedua Hadha Masjidun Wahadihi Madorosatun Ini Masjid Dan Ini Sekolah Nah Ini adalah Kata benda Muzakar Masjid Dan Ini Kata benda Mu'anas Madorosah Tiga Hadihi Ummu Yasirin Hadihi Ummu Yasirin Ini Ibu Yasir Ibunya Yasir Maksudnya Hadihi Ummu Yasirin Ini Ibu Yasir Kita lanjut Lagi Ke Nomor Empat Hadha Babun Wahadihi Navidatun Ini Pintu Dan Ini Jendela Hadha Babun Wahadihi Navidatun Ini Pintu Dan Ini Jendela Lanjut Ke Nomor Lima Man Hadihi Man Hadihi Siapa Ini Hadihi Uhtu Abbas Ini Saudarinya Abbas Ini Saudarinya Abbas Ini Menanyakan Untuk Orang Man Siapa Oke Berikutnya Hadha Ibnul Mudir Wahadihi Bintul Mudir Ini Anak Laki-laki Direktur Dan Ini Anak Perempuan Direktur Hadha Ibnul Mudir Wahadihi Bintul Mudir Ini Anak Laki-laki Mudir Dan Ini Anak Perempuan Mudir Yang Ketujuh Mahadihi Apa Ini Hadihi Darrojatun Ini Sepeda Mahadihi Apa Ini Hadihi Darrojatun Ini Sepeda Jadi Bisa Kita Ketahu Ya Teman-teman Bahwa Hadha Itu Digunakan Untuk Kosa Kata Benda Bahasa Arab Muzakar Atau Laki-laki Sedangkan Hadihi Merupakan Kata Tunjuk Yang Digunakan Untuk Kata Benda Bahasa Arab Mu'anas Atau Perempuan Alhamdulillah Kita Telah Selesai Belajar Bahasa Arab Tentang Penggunaan Kata Hadihi Dalam Kalimat Bahasa Arab Terima Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima